Pasia operasi pengangkatan anak panah yang menancap di kepala kondisi Rahmat Setiawan berangsun membaik. Panah dari besi runcing ini menembus tempurung kepala korban sedalam 3 cm. Keluarga meminta polisi segera menangkap laku. Pasia operasi pengangkatan anak panah di rumah sakit umum daerah Gunung Jati, kota Cirebon, Rahmat Setiawan. Pelajar SMK Negeri 1 Cirebon menjalani pemulihan di ruang high care unit. Anak panah sendiri menancap di kepala korban dengan kedalaman 3 cm dengan ujung panah terbuat dari besi runcing. Anak panah bahkan menembus kulit tengkorak dan jaringan otak, namun tidak sampai menembus pembuluh darah di otak. Waktu duranto operasi memang tampak anak panah ini menembus lapisan kulit, menembus tulang tengkorak, sampai menembus ke dalam jaringan otak kurang lebih 3 cm. Pihak keluarga sangat menyayangkan kejadian ini dan meminta polisi untuk segera menangkap laku. Peristiwa ini terjadi di jalan bypass kota Cirebon pada Senin pagi 15 Januari 2018 kemarin. Saat itu korban Rahmat Setiawan turun dari kendaraan Elf dan hendak masuk ke sekolah. Tiba-tiba beberapa orang tadi kenal yang diduga berasal dari sekolah lain langsung memanah kepala korban. Jerry Komarang, Cirebon, Jawa Barat.